Intro Halo guys, selamat datang di Newcastle Unite Remote di channel Cajam Dan ini adalah episode ke-38 kita Dan karena ini hari Sabtu, weekend spesial Gue kasih kalian satu video, satu episode, tiga pertandingan Jadi kita bakal langsung mulai pertandingan away ke Hawthorns Karena dari West Brom Dan kita mengakhiri episode kemarin dengan luar biasa banget menang Di pertandingan Long City Cuma dengan 10 pemain bayangin Itu hal untuk kemenangan terbaik kita sih Kayak kita sukses balas dendam ke mereka Yang waktu itu udah nyingkirin kita dari Karabau Cup Dua lag kita dibantai berapa Entah waktu itu di musim pertama Dan kita benar-benar musim kedua ini membuktikan ke mereka bahwa Dengan beberapa pemain baru yang kita datangin Itu sukses bikin Newcastle jadi lebih berkualitas Walaupun kayak mereka juga sebenernya Ingkatin kualitas mereka gitu loh Mereka punya beberapa pemain baru kan Dan ya, saat ini kita masih ada di posisi kelima kelas Semana sepertara Premier League dari 4 pertandingan Jadi posisi yang pastinya benar-benar Bakal mantep banget kalau kita bisa pertahanan sampai akhir musim gitu loh Karena target kita adalah Europa League Dan posisi 5 pastinya emang itu posisi untuk masuk ke babak grup dari Europa League gitu loh Untuk tim Premier League Jadi hopefully kita bisa di akhir musim mencapai target tersebut Walaupun itu sebenernya emang benar-benar sulit banget sih asli Untuk tim yang musim lalu baru aja statusnya merupakan tim promosi Dan musim sekarang itu harus disuruh finish di top 5 dari Premier League itu sulit sih Tapi ya, itu adalah target dari pihak management club yang kita udah juga setuju pastinya Jadi apa boleh buat, kita bakal cuma untuk kerjakan Dan larap dari West Brom Forcer start di posisi menjaga awal ada Joe Gomez Ega Zinion, Barry Philips, Livermore, Morrison, Kisna, dan juga Jay Rodriguez Kalian ingat gak sih waktu itu Jay Rodriguez nyata berapa gol kita ya? 4 atau 5 gol ya? Lupa gue sampe Yang waktu itu kita di bantai-bantai West Brom, gila Semoga aja gak kulang lagi sih Sakit asli soalnya gila Dan ini larap dari Newcastle United Freddie Woodman, Jawa Gawang Gadlin, Lasals, Mbemba, dan Kilo Empat baik kita Perez, Asnawi, Barkley, dan juga Aksu Jadi gue udah janji kalian pastinya gue bakal coba untuk lebih sering mainan Asnawi Jadi itu dia Gue masuk ke Starling 11 Juan Mata, Stark, dan juga Mi Trophic Dan Ayuza Perez juga gue masukin ke sisi kanan Untuk gantiin Florent Hoban yang pastinya terkena kartu merah di pertandingan terakhir kemarin Dan ini dia Kick-off walk pertama dari The Hawthorne Sepertinya antara West Brom, JG Newcastle Match day kelima dari Premier League musim 2019 Kishnak, Sika Livermore Morrison, Matt Phillips Pasing-pasing mereka Freddie Woodman, good save Bahaya banget West Brom ini emang Asnawi Cara rekan-rekan overtopnya sangat bagus Sempurna Christian Atsu sisi kiri Masih Atsu Come on, shooting mungkin Christian Atsu Di block tadi Bahkan dua pemain yang butuh Deketin Atsu dan melakukan block Morrison sama Joe Gomez Masih gua kedua sekarang Luar mata kasih ke Mi Trophic Skor Masimbang 0-0 Dan tekel keras tadi dari Garrett Berry Kapten Tim West Brom Wah ini jangan sampe Mi Trophic cedera aja sih Mana ini baru cedera ringan Dibantu bangun di Sema Asnawi tadi Kartu kuning buat Garrett Berry Tekel yang emang bener-bener telat banget sih itu Semoga kenapa-kenapa Mi Trophic Telat banget Dia udah lepas bola Dia hajar Free kick buat Newcastle Mbem bakasih ke Barkley Asnawi bahar sekarang Pasangan Mi Trophic Come on, shooting mungkin Mi Trophic Nooo Kesempatan banget Pergerakan yang sangat bagus Dan Newcastle tadi Dari skema bola mati dari free kick Pasing-pasing pendek Dia akhirnya dengan tendangan yang Aduh Tipis banget sih itu Gila Gue bakal masukin tiga pemain baru Adam Armstrong Ben Arvan juga Kanadi bakal masuk di menit 51 Skor masih imbang 0-0 Gila nih Imbang banget kedua tim ini 20 menit terakhir Alasannya Mi Trophic berani sangat bagus Shooting ke ikan Mi Trophic Lagi-lagi pergerakan dari Mi Trophic Bagus banget tuh dia kayak Nerima bola Terus dia ngelewatin Selalu kayak dia keadaannya Ngelawan dua pemain lawan Soalnya ngelawan dua senter pakai musuh Kan dia sendiri di depan Tapi dia bisa lewat aja selalu Luar biat No Uh, Salomon Rondo Ngeri banget dari corner tuh Ntar 51 aja Nggak, goal Kayaknya masukin jury time Dan keliatannya bakal berakhir 0-0 Tanya ini sih Gara-gara Bener-bener kedua tim Imbang banget Yap Itu dia Full time whistle Dan Satu poin itu berhasil dapetin Dari The Hothorns Menurut gue kemajuan sih Daripada kita dibantai Kayak musim lalu Gila Dan Alan Fardu udah jelas banget Punya Catatan penting Tentang main-main kita gitu loh Dia mantan-main Nantan manager Newcastle maksudnya Ini pasti dia udah tau Gimana cara Ngelain kita Untungnya kita Nggak bobolan Pertanian ini Frady Boatman Clean shit Ini pasti Pencahatan yang bagus juga Karena dari segi pertahanan Juga kita musim lalu Tim terburuk gitu loh Jadi kita harus perhatiin tuh Setiap kali kita dapetin Clean shit tuh Menurut gue Pencapaian bagus Dan liat lah Jumlah shotnya kita Dua kali lipat mereka Bahkan lebih Dan bagus banget Sayang ga lagi-lagi finishingnya Main-main kita Masih belum Tepat sasaran Sayang banget itu Kirin kita bakal Kita ternyata masih di posisi kelima Nggak turun Apa itu karena Tim-tim lain belum pernah main ya Mungkin sih Kita udah masuk Akhir bulan September loh anyway Cepet banget ya Udah dua bulannya lewat Padahal perasaan baru aja Kita selesain Bursa transfer Oke Chelsea up next Oke Oh gue baru inget Kita lawan Chelsea ya Kok gue lupa ya Oh iya Abis ini kita tuh lawan Chelsea Terus pertandingan terakhir Di episode ini Ntar kita lawan ini Lawan United Baru inget gue Jadi ini seru nih Emang nih Episode ini Dan walaupun Kayaknya Chelsea sama United Itu di kelas menit Sementara Nggak ada di atas Disinget gue Tapi tetep aja lah ya Kualitas nggak bisa berbohong Ini gue bakal reject-rejectin dulu Untuk tawaran timnas deh Bentar Terus ada Jonjo Shelby tadi ya Kembali dari Cedera Dan ya Chelsea Di posisi ke-8 United di posisi ke-10 Kita di posisi ke-5 Jadi Dan udah semua Tim main 5 kali Jadi kita emang stay di posisi ke-5 Pokoknya kita sama kayak Arsenal Jadi bener-bener bagus banget sih Dan ini dia Kita bakal langsung Main di St. James' Park Menjamu Chelsea Hopefully Kita bisa dapet sesuatu lah Gue nggak bilang kita harus menang Karena gue tau Kualitas Chelsea seperti apa Tapi at least kita dapetin sepoin Juga udah menurut gue Udah menang sih itu Kalo lawannya Sekelas Chelsea Dan sebenernya tuh Ada bagus juga Tau nggak sih Kita Tersinggir dari Karabokab Dan kita bener-bener fokus Di Premier League Kita bener-bener jadi bisa Mainin siapapun yang kita mau Di setiap pertandingan Premier League Dan itu bener-bener menurut gue Dampaknya bakal positif banget gitu Dan gue kerasa gitu loh sekarang Dibanding dulu misalnya nih ya Kalo kita kayak masih main di Karabokab Kayak dulu Kita tuh bener-bener kayak Abis main Karabokab Yaudah itu pemain yang udah main di Karabokab Tuh nggak mungkin main di Premier League Weekend-nya gitu loh Dan itu memperkecil Atau mempersempit Pilihan gue Sedangkan kalo sekarang Gue punya pilihan tuh Bener-bener banyak banget Seluruh squad Newcastle Gue bisa pilih Untuk kita main di Premier League Jadi kayak bener-bener ya Menurut gue ada bagusnya sih Walaupun ya it sucks ya Emang gue tau Kalo kan pas kita tersingkir Gue juga bener-bener fesel banget Tapi Ya Kita masih punya FA Cup Dan FA Cup tuh bener-bener gue Bakal coba berusaha semaksimal mungkin Dan gue bakal anggap itu Kompetisi penting gitu loh Jadi ya kemungkinan besar Kalian bakal liat nanti Tim utama yang bakal main tuh disitu Dan justru mana tim rotasi kita Yang bakal main di Premier League Di pertanian-pertanian gak penting Premier League ya Misalnya kayak lawan tim-tim promosi Atau gimana Kalo lawan tim-tim besar Tetep tim utama yang bakal main gitu Tapi kan kita bisa bilang Sekarang Tim utama kita ya mungkin Tim A tim B gitu loh Karena kan Kayak Sekarang nih Gue turunin main seperti ini Terus kayak nama-nama yang musim lalu Start Kayak Ayosep Perez Jojo Shelby Asnawi Itu kan pada gak main kan Dan itu sebenernya kan Itungannya tim utama mereka kan Jadi kayak istilahnya kita tuh Sekarang punya dua tim utama gitu loh Dan itu bagusnya nanti Kalo misalnya kita main di FA Cup Atau bahkan musim depan Kita main di Eropa Wah itu bakal seru banget sih Dan lah berada Chelsea Caballero Damosset Rodriguer Zuma Kehil Alonso Bakayoko Kante Dan Willian Morata Inui Lihat ya itu striker Eh Sayap asal Jepang tuh berarti Mereka gak main Aspilicueta Courtois Hazard Disimpen semua Kayak ini Bacuayi juga di bench Jadi ini dia King Paul pertama Tandainan Newcastle Juga Chelsea Di St. James' Park Ada man strong Kasi ke Florentovan Yang udah kembali ke Starring 11 Suspensionnya udah selesai Pen Arva Shooting Dan Uh save yang penting banget Lagi Atsu Kasih ke belakang Oke Amarty bisa ambil Dantai Yedlin Kasih Yedlin C'mon Crossing mungkin Ah gagal Yedlin Cuma kasih Christian Atsu Lagi-lagi gagal Mereka 5 back sih Gila Chelsea Jadi agak sulit nih Aduh kerebut Amarty Florentovan Cempatan luar biasa bagus C'mon Aduh Cotakala emang bagus sih Kena bola sih Tuh Gak beser protes juga gue Golokonte Bahaya Aduh Pelanggaran kah Di pelanggaran lagi Gawat nih Marco Salonso Free kick Direct No Wuh Kan tipis kan Gila Ini pemain emang Bisa banget ngambil free kick loh Pakai Yoko Main Arfata kalian sangat bagus Ada Christian Atsu Shooting mungkin Atsu Nuh Sempatan kita lagi-lagi Sumpah nih Gak tau ada apa sama Kaki pemain-main kita Berbau semua gila Gak ada yang bisa Gol dari tadi dah Lo sempatan banyak loh lumayan Atsu Obrotopis sangat bagus Ke Florentovan Kementeran Sempatan dia punya Yes Masih voling Tovan Kurtzoma berhasil lewat Tovan shooting kayak kiri Come on No Kabayero Aduh lagi-lagi Itu padahal udah dihalangin sama Armstrong loh Liat deh Adam Armstrong udah berberge Di depannya Kabayero tadi tuh Corner buat Chelsea sekarang Willian Buang please No Tiang Tiang Cahill sundulannya Tungga gol gila Maka Yoko sama Ross Barkley Tadi berbetulat Morata Terubal ke Inui Berbahaya Please Woodman No Uh good save dari Freddie Woodman Hampir deh kebobolan sama Inui Ngeri juga deh ternyata Inui Karena ada alasan sih dia masuk ke starting 11 Chelsea Gak mungkin Nontonnya Conte asal-asalan Armstrong Kasih ke Florentovan Ciri kayak kiri dari Tovan Lagi-lagi off target di awal babak 2 Gila wey Sempatan kita Banyak loh Lian Ah kena lagi kan Tackle dari Ross Barkley Tadi ini menarik sih Karena kan Barkley dari live kan Bergabung sama Chelsea kan Tapi di kiri remote ini dia Berceragam Newcastle Ngelawan Chelsea Kartu kuning buat Ross Barkley tadi Tackle yang emang main tolat Tapi William di lompat itu Maka kena aja bagian belakang kakinya Masuk main 59 Marco Salonso Tackle dari seorang Daniel Amarty tadi Yang emang kita udah sering liat lah ya Amarty seperti apa Tugasnya emang kayak gitu Kartu kuning dia udah biasa banget Hati-hati-hati aja protesnya berlebihan Kartu Merrill Nanti emang tackle yang lumayan keras sih Terhadap Alonso Oke dan Inan Hazard dimasukin Ganti Inui Oke Udah mulai gawat nih Chelsea udah mulai gaspol nih Free kick sekarang buat The Blues Akos Alonso Kasih kemana dia Buang please Oke Subotikut job Hanya sejauh Gary Cahill Willian Sekarang Alvaro Morata syuting Tiang lagi gila Sumpah Please lah buang 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 Amarty No Hazard No 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 Oke Yadlin guncap buang 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 Sumpah Wah ini sih kita imbangnya udah bagus sih Asli Oke 3 pertanyaan main sekarang dari Newcastle Dunjur Shelby bakal kembali Setelah cedera Kauan mata di keluar masuk Hatsu terboleh Sangat bagus ke Florentovan Come on Tovan 5 menit terakhir Please Masih Florentovan Come on Tahan sedikit Shitting lagi kiri No di block Shitting Amarty Moon Ya ampun Kena tiang bagian belakangnya gawang Ini Tovan gak apa-apa kan tadi Tertakal Kayak megang kakinya tuh Itu harusnya penalti tuh Drinkwater kasar banget Dalam otak penalti kita gila 3 pertanyaan juri time Amarty kasi kami trofik Balik ke Dendramati Gagal lagi-lagi Come on Aduh gila udah gak jelas banget Mainnya sih Tantang-tantang kan Dan itu dia full time whistle 2 pertanyaan berturut-turut Skor 0-0 gila Ya sebenernya positif aja sih Clean sheet 2 clean sheet loh kita berarti 2 poin tapi Ya pertanyaan lawan Chelsea ini Menurut gue Gak masalah sih Karena lawannya Chelsea gitu kan Tapi West Brom juga dikirim Motini bagus Jadi sebenernya ya bisa dibilang nih Hasil 0-0 di 2 pertandingan ini sih Not bad gitu loh menurut gue Yang penting kita bisa Menjaga gawang kita gak kebobolan Itu tuh udah bagus gitu loh Cuman sekarang tinggal gimana Caranya striker-striker kita Kembali tajam lagi nih Itu masalahnya udah Kalo itu udah beres Udah kita Pertahanan kuat Terus penyerangan kita juga bagus Kalo musim lalu itu mungkin emang Pengaruh formasi juga kali ya Kita main pake formasi 2 striker kan Jadi kayak Ya kesempatan kita pasti lebih banyak lah Untuk nyetak goal Karena itu punya 2 striker Nah sekarang tuh mungkin Karena emang gue mainnya pake Bisa dibilang 4-5-1 Formasinya 5 pemain tengah Itu bikin kita jadi kayak Mungkin lebih fokus bertahan sebenernya Yang bisa dibilang Dan kayak tugas menjarangnya Cuman udah mitrofik Mitrofik sendiri Kalo Armstrong yaudah Armstrong sendiri udah depan gitu loh Nah kita turun ke posisi ke 7 Kelasemen sementara Premier League Setelah imbang 0-0 2 kali berturut-turut Oke Alfonso Aguirre naik ke 63 Overall ratingnya Which is good Asnabnya kayaknya Bentar lagi gue harus ganti nih Drillnya Karena Setelah takal dia udah 97 Ngapain diri latih lagi gila 99 mentok soalnya Kayak itu udah masukin bulan Oktober Dan itu dia 6 Oktober Kita bakal langsung menghadapi Men United Kalo gak salah kita away deh Ke Old Travert Apa di St. James East Park ya Nanti kita coba liat ya Dan ini tantangan juga sih Abis lawan Chelsea Lawan United Untung kita Sekarang cuma main di Premier League kan Jadi bener-bener yaudah Pemain kita ya Waktu istirahatan lama banget tuh Sedangkan tim-tim lain Yang masih main di Karabokap Udah gak bisa istirahat semuanya pasti Kayaknya 3 pemain kita Dipanggil ke Timnas Itu satu pertanyaan yang friendly doang sih itu Cuma 6 hari soalnya Oke Jadi kita bakal away ke Old Travert Dan bisa liat Mereka udah punya pemain baru tuh Lukas Lukas Mora Dari PSG Entah bakal dimainin atau enggak Tapi kita yang udah tau lah Di Krimot pasti kayak United Dengan uang sebanyak itu Pasti banyak beli main kan Setiap tahun kita udah tau lah Seperti apa mereka Di FIFA Dan apalagi udah mulai musim kedua Biasanya mereka tuh udah Pemain-main udah Ngeri-ngeri banget gitu loh Griezmann lah Segala macen masuk Itu semua Emangnya punya duitnya Captain Tim Vela ini Menarik Oke Ada Shamus Coleman David Dehaya masih jadi Penjagaan utama mereka Dan mereka saat ini Deposit ke-13 kelas Mereka sementara Premier League loh 6 poin 9 poin Deposit ke-7 Kita better dari mereka Berarti nih Start kita Ih ada Regan Paul ternyata Sumpah kangen banget Gue sih sama Regan Paul Kalian yang nonton FIFA 17 United Krimot Pasti tau tuh Regan Paul siapa Legendnya kita Legend main muda kita dulu Jelatan Ibrahimovic Ibrahimovic juga masih main 37 tahun Dan mereka mainin Mora Lucas Mora Anthony Martial sama Miki Tarian Itu kan sayap semua Berarti mereka main pake 3 4-2-3-1 kali ya Coba liat ya Iya iya bener sih 4-2-3-1 pasti sih Kayak 4 breakback mereka Shamus Coleman Bay Fosu Menster Dan yang Dan menariknya Regan Paul Dimainin di defensive mid Sama Mourinho loh Ini Mourinho kayaknya nyontek Formasi gue waktu itu tuh Gue waktu itu tuh sering mainin Regan Paul di depan kan Kau si Asni-nya Regan Paul tuh Centerback soalnya Dan iya bener Mereka pake 4-2-3-1 tuh Di tengahnya Lucas Mkhitaryan sama Anthony Martial Ngeri sih Depannya Zlatan Sekian tuh ada Pogba Ada di bench Lukaku gak tau kenapa Kemana Oke dan ini untuk Starting XI Dan di Newcastle Tim tamu Woodman Yadin Lassell Subotic Semoga aja pengalaman Subotic berguna Di pertanian ini Tovan Amati Barkley Juga Atsu 4 break 4 main tengah kita Lakuan mata di belakang Alaksana Midtrafik seperti biasa Rotasi terus Midtrafik sama Armstrong Supaya kayak Kedua serakhirnya tuh Ada saingannya gitu loh Kayak Kalo mau main Ya dia harus Ketak goal gitu loh Ada persaingannya Oke jadi ini dia Dari Old Travert King of War pertama Tantan Man United Dan juga Newcastle United Terus kemik kedua Dan ini pasti pertama kalinya Juan Mata juga menghadapi mantan timnya Ini dia Mari kita beli Secara gratis Sebenernya bukan beli Juan Mata Dan syutingnya tadi Masih ditepis sama David De Gea Menarik Sama-sama Kebangsaan Spanyol Dan pastinya dua pemain ini Cukup deket Saat mereka masih membela United bersama-sama Sekarang Juan Mata Udah pindah Berseragam putih Hitam Syuting dari Zlatan Ibrahimovic tadi Masih off target Untung ya James Coleman Kayak Mkhitaryan tuh Nggak offside seat Offside way Oke Jamal Lascells Berhasil nutup tadi Dan corner kick buat United Mkhitaryan Masih kutol mereka Masih ke tengah Buang please No Wah gila Vela ini ngeri banget sih Asli emang Hampir aja jadi goal Untuk mereka Oke Ras Balak link Sekiris yang Atsu Dukuan Mata Bermain melebar mata Masih ke alasan Mi Trophic Masih Mi Trophic Sangat bagus dari Mi Trophic Cukup aja gini Kemun Yes Goal Gila Akhirnya lu sumpah Ini episode gue kira Bakal gak ada goal beneran Dari Newcastle Dan tiba-tiba aja Kombinasi Juan Mata Dan juga alasan Mi Trophic Menghasilkan sesuatu Liat Sama kayak tadi Pergeran Mi Trophic Bener-bener kayak dia tuh Cuman Sedikit Gocek Dan dia gak mencoba Untuk masuk ke dalam kotak penalti Dia cuman cari celah Shooting dari luar kotak penalti Dan akhirnya Setelah dua pertanian Yang tadi gagal nyetak goal Ini akhirnya bekerja disini Dan uniknya Malah tembusnya Ke gawang Yang dijaga sama Ya salah tuh Keeper terbaik dunia David Deheya gitu loh Tiga goal di premier Untuk Mi Trophic Luar biasa Masukin 45 sekarang Lukas disini kanan Sangat berbahaya Masih Lukas Crossing ke tengah Buang please Oke Fede Wittman Good job Tatsu Gak dalam waktu Kuan Mata Serang antraksi kita mungkin Kuan Mata Turbulan sangat bagus Ke Florian Tophant Cuman Masih Tophant Kecepatannya bagus Dari Florian Tophant Cuman ada Mi Trophic disana Kasih Mi Trophic Cuman Please Mi Trophic 2-0 Cuman Alessander Mi Trophic Dan 2-0 Newcastle Unggul di Old Trafford Luar biasa Brace dari Mi Trophic Di bawah pertama Wah Selebrasinya nantangin Banget sih itu Di depan Supporternya United tuh Gila Liat gak Itu kita bangun Serangan dari belakang loh Cepet banget Serangan kita Dan wah Asis dari Florian Tovan Luar biasa bagus Dan finishingnya Mi Trophic Bener-bener Dingin banget sih Tenang banget Liat tuh Bagus loh itu Dan itu keeper yang dihadapi Itu bukan sembarangan keeper loh Keeper terbaik Prime New League Mungkin saat ini Liat Alexander Mi Trophic Bersinar Di awal musim Buat Newcastle Luar biasa Walaupun emang itu Asisnya juga bagus banget Dari Florian Tovan Harus kita kasih kredit juga dia Lukas Kasih ke Zlatan Oke Good job Lascells Perception Kuan mata Asis Alassane Mi Trophic Asis Mi Trophic Balik ke Huan Mata Please Kemun mata Goal Dicip Goal Yes Udah Game over Newcastle Berhasil Menambah keunggulan Jadi 3-0 Di wabak 2 Di menit 54 Dan Huan Mata Tadi dia selebrasi Terus dia lupa Kayaknya dia jadi Gak jadi selebrasi tuh Takut dia mungkin Atau dia Saking sopannya Huan Mata Tadi dia Demu selebrasi dia Asis dari Alassane Mi Trophic Seorang gila Mi Trophic 2 goal 1 asis Dan itu chipnya Berkelas banget sih Itu yang membedakan Pemain Kelas dunia Pemain berpengalaman Sama enggak Itulah Liat Seorang Huan Mata Yang harusnya David De Gea udah tau banget sih Huan Mata mau ngapain Karena udah latihan bareng Bertahun-tahun di United Tapi ternyata Huan Mata bisa Memperdaya David De Gea Mantan rekan timnya sendiri Di hadapan Puluhan ribu supporter Yang dulu Mengeluh-keluhkan namanya Sekarang harus Bungkam Karena dia ngetak goal Buat tim lain Tarian Nah 3-1 kan Bahaya nih Begini nih 69 Masih 20 menit lagi nih Seti hati-hati kita Ini United Udah masukin Pogba Itu kalau gak salah ya Masuk belum Pogba Wah Bagus sih tuh finishingnya Pasing-pasingnya juga sih Tunggu kita Ngetak goal main banyak loh 3 goal Jadi kayak kita ya Masih aman lah ya Oke Perginian-perginian bakal gue lakukan Armstrong bakal gue mainin di kiri Terus Shelby mungkin bakal masuk Gunting Rose Barkley Dan di kanan kali ya Ayo Zeperas Oke Sesaat setelah Mikitara nyetak goal Gue langsung Gantip main Supaya ada 3 Energi baru Baru masuk Adam Armstrong C'mon Tangan sedikit Shooting Ah direbut sama Under Herat tadi Sayang Phil Jones Oke Good job Adam Armstrong Oh ini dia baru masuk Gantiin Regan Paul Oke Menarik Berarti Pogba main Sedikit defensif Bukan di Belang striker Dia main 6 menit terakhir Skor masih 1-3 Buat keunggulan Newcastle Tim tamu C'mon New traffic Belang sangat bagus Kasih Adam Armstrong Langsung main di sisi kiri nih Kita liat Kasih ke tengah Gagal Shooting Wuuu Liat kan Determinasi dari seorang Adam Armstrong Dari sudut sempit apapun Liat tuh Gila muter baliknya sih Itu 180 derajat sih Hampir 390 Asli yang 3 menunjuk Di tim Udah sih Abis ini sih Azemaras Yes Itu dia Gila Kita menang 3-1 Di Old Travert Atas United Dan di pertandingan ini Kita cuma kebobolan Di episode ini 3 pertandingan Kita cuma kebobolan 1 Bayangin Ini menurut gue Pencapaian yang sangat-sangat Luar biasa sih Dibandingin musim lalu Sumpah Kita baru aja menang Island City di episode kemarin Terus sekarang kita ngalahin United Di kandang mereka sendiri Kita imbang along Chelsea dan West Brom Dua clean sheet Dua hasil imbang Atau kemenangan Menurut gue oke banget sih Asli Dan ini hasil yang gue bilang Kalian dari dulu Bahwa kita harus sabar Kita harus sabar Kita harus sabar Liat 5 shot United 11 shot Newcastle Bahkan 9 on target kita Dan possession kita kalah jauh banget Itu Tapi itu membuktikan Bahwa bener-bener pemain kita Tau harus ngapain Kayak saat kita diserang Diteken Yaudah santai aja Diteken Serap aja semua tekanan mereka Saat mereka udah mulai kan Door Baru gas Dan itu liat kan Bener-bener kayak kita Pretty much gak nguasain banyak Possession gitu loh Tapi kita Jumlah shotnya Jauh lebih banyak dari mereka Itu kan Bertanda sesuatu kan Kayaknya ini dia yang tadi gue bilang Asnabi bakal gue ganti Untuk drillnya Supaya dia bisa Atribut lainnya naik Oke Zaki Wally Sudah 68 Overratingnya Which is good Kemanaan main-main muda kita Lumayan bagus Dan ya gila ini episode yang luar biasa banget Si asli ini Premier League Jadi mantep banget Liat kita di posisi keempat Kelasemen dari Premier League Di bawah Leicester City Spurs 1C Dan kita itu Adalah tim terbaik Dalam hal Defense Liat Kita cuma kebobolan 4 gol Sepanjang musim Dari 7 pertandingan Sama kayak Leicester Dan itu yang terbaik Di antara semua tim Premier League Gak ada yang kebobolan Lebih sedikit dari kita Dan Leicester Luar biasa sih Kayak walaupun gue Cuma datengin subotik Tapi gue tau gitu loh Apa yang kita butuhin Subotik itu nambah pengalaman Udah jelas Dan walaupun sebenernya Gue gak bakal mainin subotik Sesering itu gitu loh Mungkin awal-awal Beberapa kali Tapi nanti gue bakal tetep mainin Bemba di posisi itu LaSales gak usah ditanya Dia kapten Tapi kayak menurut gue Moralnya itu bakal ngangkat sih Keseluruhan Dan Yedlin sama Makilo Bakal tetep jadi fullback kita Itu gak ada perubahan kan Dari musim lalu kan Tapi lihat Hasilnya outputnya Defense kita membaik jauh sih Dari musim lalu Oke jadi itu bakal jadi akhir Dari episode ini Terima kasih buat kalian yang nonton Jangan buat like Subscribe Now see you on the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax